Yudi mengabaikan pesan dari Pak Landung untuk tidak mempunyai rasa cinta di dalam hatinya. Entah mengapa sejak mengenal bunga, Yudi memiliki semangat untuk hidup lagi. Selama bertahun-tahun dia bergelimang dengan kesesatan bahkan seperti jasatan paruh yang selalu dikendalikan. Berkali-kali Yudi diingatkan oleh Pak Landung agar tidak memiliki cinta dan kasihan kepada sesama manusia sedikitpun. Bila syarat ini dilanggar Yudi akan menerima akibatnya, setibanya di rumah Yudi langsung memanggil bunga yang masih sibuk di dapur. Bunga! Panggil Yudi para gadis itu. Mendengar juragannya pulang, bunga tergopoh-gopoh menghampirinya. Iya, juragan, ada perlu dengan bunga? Sahut bunga. Dia hanya menunduk di depan Yudi. Memang ketampanan Yudi sempat membuat gadis itu bergetar apalagi dia adalah gadis lugu yang berasal dari desa. Melihat Yudi yang sangat tampan dan berbadan atletis. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri walaupun sebenarnya bunga melihat aura hitam yang ada pada Yudi. Mata pria itu kesatu menyimpan sesuatu yang misterius yang dia tidak bisa menebaknya. Ini hadiah untuk kamu, kata Yudi kepada bunga. Bahkan Yudi tidak menatap gadis yang ada di depannya. Untuk saya juragan, tanya bunga tidak percaya. Iya untuk kamu, nanti malam aku akan mengajak kamu makan malam. Ajak Yudi dengan nada yang dingin. Waduh, saya tidak berani juragan. Saya malu, kata bunga pada juragannya. Kamu mau dipecat. Kamu itu kan kerja di sini, harus nuru dengan apa yang aku mau, kata Yudi. Oh, baiklah juragan. Kamu pakai baju yang aku beli ini, nanti malam kita pergi. Bagaimana dengan Budhe? Tanya bunga lagi. Nanti aku kabari sama Mbok Tinuk. Kamu pergi sama saya menemani belanja. Baiklah kalau begitu juragan. Ya sudah jangan senyum-senyum seperti itu. Hardy Yudi. Bunga bahagia menerima hadiah dari Yudi. Apalagi ketika sampai di kamar dan mengetahui di dalam tas itu adalah gamis yang sangat indah. Wah, nanti malam aku naik mobil juragan Yudi. Kata bunga dalam hati sambil memegangi gamis yang ada di dalam tas. Setelah maghrib, bunga bersiap-siap memakai gaun yang diberikan oleh Yudi. Dia nampak cantik sekali dengan jilbab dan gamis warna senada. Sementara itu Yudi juga memakai setelan kemeja dan celana hitam. Kembali dia melihat tubuhnya di depan cermin. Hidung Yudi seperti mencium aroma anjir di dalam ruangannya. Pertanda penghuni makam itu hadir di dalam kamar. Jangan ganggu aku dulu. Aku akan mencari tumbal yang kalian inginkan. Kata Yudi dalam hati bermediasi dengan sosok yang tidak terlihat mata itu. Hanya ada suara arangan di dalam kamar itu. Masih tercium aroma anjir yang menyengat. Dia kemudian menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhnya agar menghilangkan aroma anjir. Yudi sudah terlihat rapi lalu mengambil dompet dan keluar kamar. Dia memanggil lembok tinuk yang masih berada di dalam kamar nandini. Mendengar juragan memanggilnya, wanita itu langsung keluar. Iya, juragan. Sahut mbak tinuk. Malam ini aku mau keluar bersama bunga nanti pulang sekitar jam sembilan sambil membeli bahan makanan dan lainnya. Ujar Yudi. Pergi dengan bunga? Kok bunga tidak bilang sama simbok juragan? Sudahlah kamu nurut saja. Maaf juragan jangan apa-apain kepunakan saya ya. Pintah mbak tinuk dengan sedikit ketakutan. Datakan aku ngapa-ngapain bunga? Ya sudah juragan, simbok takut apalagi pergi berdua saja. Apalagi dia itu masih lugu juragan. Kata mbak tinuk. Bunga keluar dari kamar sudah berpenampilan sangat anggun hingga Yudi terpesona melihat kecantikan gadis itu. Wah, kamu cantik sekali bunga. Puji Yudi. Ah, juragan ada-ada saja, tapi juragan tidak perbuatan aneh-anehkan dengan saya. Saya takut loh juragan. Kata bunga. Garakan aneh-aneh cuma makan saja sama bawakan belanjaan saya. Kata Yudi. Baiklah kalau begitu juragan. Sahut bunga. Yudi menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Bunga kemudian mengikuti dari belakang. De Yudi membukakan pintu untuk bunga. Gadis itu duduk di depan. Kamu pakai ini sabuk pengaman ya? Kata Yudi. Bagaimana cara memakainya? Juragan, saya nggak tahu. Balas bunga. Dengan sedikit gemes Yudi memakaikan sabuk pengaman itu di tubuh bunga hingga hampir saja dia mencium pipi bunga kalau saja gadis itu tidak melengos. Yudi kemudian duduk di depan kemudian melirik pada bunga yang duduk di sebelahnya. Tidak banyak kata hanya pandangannya tertuju pada jalan raya yang sedikit gelap. Hanya sorot lampu dari mobilnya yang menerangi jalan. Sementara bunga salah tingkah ketika diajak makan malam oleh juragannya. Berbagai pikiran berkecamuk dalam otaknya. Ada apa ya juragan Yudi kok ngajak aku makan malam segala udah kayak orang kota? Apa sih makan malam itu? Seumur-umur aku belum pernah makan di restoran yang mahal. Aku kok takut dia mau ngapa-ngapain tapi jangan salah aku akan mempersiapkan jurus terbaikku kalau dia macam-macam denganku. Batin bunga. Bunga, kamu sudah pernah punya pacar? Tanya Yudi membuka obrolan sambil mengemudi mobil. Belum juragan, aku belum pernah punya pacar. Desaku kan dekat hutan jadi aku tidak pernah bertemu dengan pria. Waktu sekolah juga aku jarang punya teman akrab. Jawab bunga. Oh begitu ya? Tanya Yudi. Emang kenapa juragan? Tanya bunga balik. Sebenarnya kita ini mau kemana? Juragan? Tanya bunga lagi. Kita cuma makan kok bunga. Aku akan memberikan hadiah kepadamu. Ujar Yudi. Hadiah apa juragan? Tanya bunga lagi. Ya nanti kita lihat di rumah makan. Baiklah. Kembali mereka diam tanpa percakapan. Bunga melihat pemandangan di luar melalui spion kaca. Mendadak dia terkejut ketika semakin lama memperhatikan kaca itu ada bayangan putih yang bergerak-gerak di belakang mobil. Spontan bunga menengok ke arah belakang namun tidak ada bayangan putih itu. Kembali dia melihat kaca spion dan bayangan putih itu kembali ada. Berkali-kali bunga mengucap matanya, tapi bayangan itu tetap ada hingga dia memejamkan mata. Ada apa bunga? Ada apa bunga? Kok sepertinya kamu ketakutan seperti itu? Tanya Yudi. Tidak apa-apa juragan hanya sedikit mengantuk saja. Ujar bunga sedikit berbohong. Sebentar lagi kita sampai kok. Kata Yudi ketika memasuki kota kecamatan. Malam itu sangat ramai banyak kelap-kerlip lampu kota yang menerangi pinggir jalan. Mereka menuju ke sebuah restoran yang menyediakan segala macam makanan. Mendadak bunga mencium bau yang tidak enak seperti bau bangkai yang sangat busuk. Apakah juragan mencium sesuatu? Tanya bunga. Memang kamu mencium apa? Seperti bau busuk. Apa dalam mobil juragan ini ada bangkai tikus kok baunya seperti ini? Tanya bunga. Kamu cuma mengada-ada saja bunga sejak tadi aku tidak mencium apa-apa. Jawab Yudi. Benar juragan sepertinya aku mau muntah. Baunya menyengat sekali. Kata bunga dengan menutup hidung menggunakan tangan. Sampai di depan restoran bunga kemudian muntah mengeluarkan isi perutnya di pinggir mobil. Yudi menghampiri gadis itu. Ada apa bunga? Apa kamu sakit? Tanya Yudi lagi. Entahlah juragan baunya tidak enak buat. Badan bunga lemas. Dia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah lindungilah aku dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang akan mengganggu kehidupanku. Dua bunga. Bagaimana perutmu? Bunga? Apa masih sakit? Tanya Yudi sedikit perhatian. Berpikir mungkin gadis itu sedang tidak enak badan. Oh enggak apa-apa juragan. Di dalam restoran ini lebih enak. Jawab bunga. Ya sudah aku pesankan makanan ya. Tawar Yudi. Tangannya melambai pada pegawai restoran itu. Hingga pelayan itu datang mendekat. Sebenarnya aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Bunga. Kata Yudi tidak sabaran. Bunga duduk di depan Yudi dengan pandangan yang menunduk. Dia tidak berani menatap wajah majikannya. Yudi mengeluarkan sebuah kado yang dibungkus dengan kotak kecil. Ini untuk kamu. Ujar Yudi memberikan sebuah bingkisan kecil yang dibungkus dengan warna merah dan ada pitanya. Apa ini juragan? Tanya bunga lagi. Nanti kamu pasti tahu apa isinya setelah makanannya datang ya. Ujar Yudi sangat sopan. Pria itu mendadak menjadi sangat romantis. Seorang pelayan memberikan pesanan yang diminta Yudi. Yudi memesan makanan kota yang belum pernah dimakan oleh bunga. Ini makanan apa juragan? Tanya Yudi ketika melihat steak kayam dan jus melon. Oh ini makanan orang kaya bunga. Ini namanya steak kayam dan jus melon. Kata Yudi. Oh makanan orang kaya seperti ini ya juragan. Saya biasa makan sayur bayam dengan sambal terasi. Coba deh bunga kamu makan. Kata Yudi. Dengan malu-malu gadis itu hampir saja memegang steak ayam itu dengan tangan. Eh jangan pakai tangan pakai pisau dan garpu seperti ini. Lihat aku. Kata Yudi memberikan contoh. Dia memperlihatkan cara makan steak di depan bunga. Oh gitu ya juragan. Kok susah banget ya? Kata bunga sambil melihat Yudi makan steak ayam menggunakan pisau. Jadi orang kaya ribut amat ini ayam goreng ini pakai tangan terus dimakankan enak. Batin bunga matanya terus melirik situasi dalam restoran itu. Dia tidak mau ada kejadian aneh yang ada di restoran. Hingga dia bisa menjerit. Yudi tidak tahu kalau sebenarnya seringkali bunga melihat hal aneh yang terjadi pada sekitarnya. Namun bunga hanya diam saja. Malam ini aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Kata Yudi. Apa juragan? Tanya bunga benar-benar tidak mengerti. Tatapannya jatuh pada pria tampan yang ada di depannya dan menjadi majikannya kemudian dia menunduk. Aku akan melamarmu dan menjadikan kamu istriku. Kata Yudi lagi. Bunga kaget dia menatap Yudi tidak percaya. Mulutnya bahkan terbuka seperti ikan lohan tidak ada yang bisa diucapkan. Melamarku secepat ini? Apa dia sudah mengenalku? Baru beberapa hari aku tinggal di rumah juragan Yudi. Kok dia bisa melamarku dan menjadikan istri? Sepertinya ada udang dibalik batu semuanya ini. Dia pikir aku adalah gadis yang lugu dan tidak tahu apa-apa. Batin bunga. Bagaimana bunga apa kamu mau? Tanya Yudi lagi. Maaf juragan. Saya ingin bekerja mencari uang. Ujar bunga. Loh kalau kamu jadi istriku kamu tidak usah bekerja. Bunga. Semua hartaku adalah milikmu. Aku punya penggilingan padi, punya toko sembako dan beberapa truk. Nanti semuanya aku berikan kepadamu. Rayu Yudi agar gadis itu terperangkap dalam jebakannya. Bunga tersenyum mengetahui jebakan yang akan dipasang oleh Yudi. Kamu pikir aku akan tergoda dengan harta bendamu. Aku tahu ada sesuatu dibalik semuanya ini, tapi entah apa. Sudah terlihat jelas ada bau bangkai di mobil itu. Waktu itu bapak pernah bercerita ciri-ciri orang yang sedang menjalani ilmu hitam. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh juragan Yudi. Entah apa. Dari pertama datang aku sudah bisa menyimpulkan bahwa juragan Yudi penganut ilmu hitam. Ada bayangan-bayangan yang berkelebat, suara mengeram dan kamar yang aneh dalam penglihatanku. Tapi aku harus berhati-hati dengan juragan Yudi. Batin bunga. Bagaimana bunga? Apa kamu bersedia? Tanya Yudi lagi ketika melihat bunga melamun. Maaf, juragan saat ini aku belum bisa membeli jawaban. Kasih waktu aku berpikir lagi karena aku belum siap untuk berumah tangga dan masih takut mempunyai suami. Saya ini baru lulus sekolah juragan. Kata bunga sangat jujur. Oh iya sudah kalau begitu. Nah sekarang buka saja hadiah dariku dan kamu pakai. Pasti cantik sekali dan pas banget dijemari kamu yang lentik. Mata Yudi terus saja memperhatikan wajah dan jemari bunga. Dengan sedikit ragu bunga membuka bingkisan warna merah. Ada sebuah cincin berlian yang sangat bagus dengan mata warna biru. Gadis itu menaksir harganya sekitar puluhan juta. Hati bunga meleleh seperti es yang terkena air panas. Sangat bahagia. Wah indah sekali itu juragan. Gumam bunga melihat barang itu. Seumur hidupnya belum pernah dia melihat dan memegang cincin berlian seperti yang ada di depannya. Pakai saja bunga. Kalau kamu mau aku juga akan membelikan lebih dari itu jika kamu mau. Aku ini orang kaya. Bunga. Jadi bisa membeli apa saja. Tinggal tunjuk. Ucap Yudi sangat sombong. Ya jelas asal tunjuk. Semua hartanya penuh misteri. Tapi aku belum bisa menjawab pertanyaan juragan untuk bersedia menjadi istri juragan. Kata bunga agak sedikit ketakutan. Apalagi melihat cincin mahal itu. Dia takut akan terjadi sesuatu dengannya. Ya anda kapa-apa nanti kalau seminggu kemudian pasti kamu akan beri jawaban. Masa kamu tidak mau menjadi istri orang kaya di desa ini? Bunga masih menunduk tidak berani terlalu lama menatap sorot mata Yudi yang sangat tajam. Baiklah kalau begitu karena waktu sudah malam. Ayo kita pulang. Yudi berdiri dan mengulurkan tangannya pada bunga. Gadis itu tidak mau tangannya disentuh oleh pria tampan itu. Jual mahal sekali gadis ini. Banyak sekali yang mau denganku namun tidak dengan bunga. Bikin penasaran saja. Batin Yudi. Juragan tidak ngapa-ngapain saya kan? Tanya bunga dengan wajah sedikit pucat. Tidak akan. Aku tidak akan ngapa-ngapain kamu. Dengan pandangan yang sangat tajam bunga sedikit ngeri melihat tatapan itu sepertinya ada sosok lain yang berada di belakangnya. Yudi membayar makanan yang ada di restoran itu tidak lupa meninggalkan tips untuk pegawai restoran kemudian mengajak bunga pulang. Agak sedikit kecewa karena bunga belum memberikan jawaban atas lamarannya. Sesampainya di rumah Yudi tidak banyak bicara. Dia kemudian masuk ke dalam kamarnya. Bunga sangat takut melihat wajah tegang dari juragannya. Apa dia marah karena lamarannya belum aku terima ya? Kok aku jadi takut berada di sini? Jangan-jangan dia ngapa-ngapain saya atau Budih? Wah gimana ini aku tidak mungkin menerima tawaran dari juragannya Yudi? Walaupun kaya dan punya banyak harta, tapi aku tidak merasakan cinta kepadanya. Dia juga ada aura hitam yang selalu membayangi. Bunga juga masuk kamar dan mengganti gamisnya dengan baju santai. Dia mencuci muka dan segera mengambil air wudhu. Dia menggeser sedikit cincin itu agar air bisa membasahi kulit jarinya. Tapi aneh. Cincin itu seolah melekat kuat di jemari bunga. Seperti ada kekuatan yang menghisap tenaganya. Bunga belum menyadari akan hal itu. Dia langsung mengunci kamarnya dan salat isyak. Karena tadi dia tidak sempat dan Yudi masih belum tidur. Selama ini dia mengerjakan ibadah setelah semuanya tidur. Bunga merasakan hawa yang sangat panas di jari manisnya. Kok jariku sangat gatal ya? Pengen tak lepas cincinin kenapa gak bisa ya? Tadi perasaan pas nyobain masih longgar kok. Kenapa ini jadi sempit kayak gini? Pikir bunga mencoba memejamkan mata. Tangan kanannya masih menggaruk jari manis yang memakai cincin berlian pemerian Yudi. Rasanya panas dan gatal. Apalagi waktu bunga mengerjakan salat dan membacakan ayat suci jarinya seperti ada sesuatu yang menggigit. Tanpa sadar dia sudah tidur dengan posisi miring. Aduh sakit. Teriak bunga ketika tubuhnya didorong di sebuah jeruji dari besi. Tempat itu gelap hanya obor yang menerangi. Tercium bau yang kurang sedap seperti bau busuk dan bangkai. Baunya tidak enak. Hayat ada orang indak. Teriak bunga sangat ketakutan. Matanya menyusuri ruangan gelap yang penuh jeruji besi tidak ada orang lain di sana. Dia meringkuk kedinginan. Telaga di matanya sudah penuh dan siap keluar membasahi pipinya. Bunga hanya meringkuk di tempat yang gelap itu. Dia sangat ketakutan apalagi yang tidak ada orang di sana. Bibir bergetar dan badannya menjadi dingin. Dia mencoba melafalkan ayat suci yang dia ingat agar terlepas dan bisa keluar dari tempat itu. Bapak! Emak! Panggil bunga dengan terguguk. Bunga teringat dengan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Apakah aku akan menyusul bapak dan emak yang sudah meninggal? Jangan-jangan aku sudah di alam lain. Tanya bunga dalam hati. Gadis itu menelungkupkan wajah pada kedua lutut kakinya. Setelah itu dia bangkit dan berdiri. Keluarkan aku dari tempat ini! Teriak bunga sambil mengedor-ngedor pintu jeruji besi. Tidak ada yang mendengarnya. Bahkan suaranya menggema dan terpantul di goa itu. Sepintas bunga melihat ada bayangan hitam yang berkelebat dan hanya menyeringai di depan jeruji besi. Tidak ada ucapan yang keluar dari makhluk itu. Hanya menatap bunga dengan pandangan yang buas dan liar serta siap menerkam. Bentuknya seperti gerila yang sangat besar. Dia mempunyai taring dan mata yang merah. Siapa kamu? Keluarkan aku dari tempat ini! Teriak bunga pada makhluk yang berdiri di depan jeruji besi. Emak! Bapak! Tolong bunga, keluarkan aku dari tempat ini! Dia menatap bunga yang tidak berdaya. Berbarengan dengan takbir. Alahu akbar! Teriak bunga dengan keras, kemudian dia mendadak terjatuh dari tempat tidurnya. Bunga tersadar dan lepas dari tempat itu. Dia merabah seluruh tubuhnya. Ya Allah! Aku baru saja mimpi buruk! Dia kemudian mengucapkan ta'auds dan meludah ke kiri. Semoga mimpi itu tidak terulang lagi. Dia masih merabah cincin yang berada di tangannya seakan terasa semakin berdenyut dan sangat panas. Kok ketika aku memakai cincin ini perasaanku menjadi gelisah? Kenapa tidak bisa aku lepaskan? Kata bunga berusaha melepaskan cincin itu. Mungkin saja gara-gara aku memakai barang ini sehingga aku mimpi buruk tapi benar-benar mimpi itu seperti nyata. Aku ngeri dan tidak mau terulang kembali mimpi seperti itu. Kata bunga. Dia masih duduk di lantai dan memegangi wajahnya. Nafasnya terengah-engah dan badannya lemas. Dia tidak mampu untuk berdiri. Ketika itu, Mbok Tinuk masuk ke dalam bilik ingin mandi dan mengerjakan salat subuh. Dia sangat terkejut ketika mendapati bunga duduk di lantai sambil menangis. Wanita tua itu berjongkok di depan ponakannya. Kamu kenapa kok seperti ini? Tanya Mbok Tinuk melihat bunga yang mengeluarkan keringat dingin dengan wajah yang sedikit pucat dan bibir yang keluh. Segera dia mengambil air putih yang ada di meja kamar. Bunga ingin menceritakan mimpinya kepada budenya tapi dia mengurungkan niat. Jangan sampai budenya menganggap dia sangat aneh hingga dia bisa jatuh dari tempat tidur. Mbok Tinuk mengusap kepala bunga dan memegang kedua tangan keponakannya. Loni cincin siapa bunga? Jangan-jangan kamu mencuri. Kayaknya mahal kamu tidak mungkin untuk membelinya. Ujar Mbok Tinuk dengan panik. Bunga memang belum bercerita kepada budenya kalau juragan Yudi melamar dan ingin menjadikannya sebagai istri. Saat ini mungkin waktu yang tepat untuk mengatakan kepada budenya. Mendadak Mbok Tinuk sangat marah ketika mengetahui cincin yang dipakai bunga. Kamu tidak mencuri tuh. Buden tidak mengajari kamu untuk mencuri. Bagaimana dengan orang tuamu yang sudah meninggal kalau lihat anaknya mencuri seperti ini. Perhiasan ini berlian mahal loh bunga. Kamu baru kerja beberapa minggu di sini. Kok sudah beraninya mengambil barang juragan Yudi? Cecah Mbok Tinuk. Budenya sabar dulu dong. Bunga juga belum cerita. Selah bunga. Tadi malam juragan Yudi mengajak aku makan malam. Memang Budi tahu apa yang kami bicarakan? Tanya bunga menatap mata Mbok Tinuk dengan lugu. Lah mana Budi tahu wong gak ikut? Kamu itu kok yu aneh ti bunga? Aku juga belum pernah pergi sama juragan Yudi kok. Apalagi naik mobilnya. Aku ya di rumah saja di dapur tugasku. Kata Mbok Tinuk di depan bunga. Budi, jadi gini semalam juragan Yudi itu melamarku ingin menjadikan aku sebagai istrinya dan memberikan cincin ini padaku. Bagus ya belum pernah aku pakai perhiasan mahal. Kata bunga. Apa juragan Yudi melamarmu? Kok bisa? Tanya Budi. Ya mana aku tahu. Mungkin bunga terlalu cantik. Ujar bunga sambil nyengir. Aduh aku kok gemes sama kamu bunga. Diajak ngomong serius malah cengingesan. Terus kamu menerimanya. Mbok Tinuk mendelik. Belum Budi. Aku masih mau kerja kok. Gak mau menikah. Apalagi aku takut dengan juragan Yudi. Tatapannya lain. Gimana ya bunga tapi gak bisa ngomong terus kenapa kamu pakai cincin itu? Tanya Mbok Tinuk. Nanti kalau aku gak mau ya tak lepas. Tapi ini kok kayaknya menjadi lengket gitu deh. Susah sekali lepas. Padahal pas pakai longgar sekarang jadi sempit terus tanganku terasa gatal dan panas kayaknya gak cocok aku pakai barang mahal Budi. Kata bunga. Bagaimana menurut Budi dengan lamaran juragan Yudi? Aku gak mau Budi. Kata bunga dengan lemah. Gimana ya bunga? Budi yang membawa kamu ke sini. Budi yang bertanggung jawab atas semua apa yang terjadi denganmu. Tapi sepertinya Budi juga tidak terima kalau juragan Yudi akan mengambilmu sebagai istri. Memang Budi sudah ikut dengan juragan Yudi lama tapi tidak suka dengan sikapnya. Juragan Yudi itu jarang keluar kamar. Dia penuh misteri apalagi tidak mengizinkan salat dan mengaji. Budi merasa ada sesuatu yang terjadi di rumah ini dengan banyak kejadian dan melihat nandini aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi selama ini Budi tidak pernah mencari tahu dan tidak mau tahu. Biar saja niat Budi bekerja untuk mencari rezeki. Kata Mbok Tinuk. Pikirkan dulu bunga. Jika kamu siap menghadapi juragan Yudi ya kamu terima. Tapi kalau tidak lebih baik kamu pulang saja ke kampung dengan alasan sakit. Oh ya sudah kalau begitu Budi nanti aku kasih jawaban kepada juragan Yudi. Takutnya juragan marah denganku dan akan berbuat jahat padaku. Serem kadang kalau lihat tubuhnya itu tinggi besar dan matanya seperti burung hantu. Dia serem. Oh ya Budi. Aku mau cerita sedikit. Emang di mobil juragan Yudi itu ada bangkaya. Waktu aku dibawa pergi ke restoran. Menurut kamu bau apa? Bunga? Tanya Mbok Tinuk mulai merinding. Seperti bau orang meninggal. Entah mengapa ketika berdekatan dengan juragan Yudi aku mencium bau itu. Ya sudahlah bunga gak usah mikir yang aneh-aneh dulu sekarang kamu salah terus pergi ke dapur. Sudah siang. Kata Mbok Tinuk mengalihkan pembicaraan kemudian dia gegas pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri. Sementara bunga masih terpaku di lantai dia membereskan selimut dan bantal yang ikut jatuh dengannya. Untung saja aku tadi jatuh dari tempat tidur. Coba kalau tidak makhluk itu pasti memeluku dan entah apa yang akan terjadi denganku. Bunga merabat cincin berlian pemberian juragan Yudi. Bunga merasa ada sesuatu ketika merabat cincin itu. Aku melihat keganjilan pada cincin ini. Mungkin sebaiknya harus pergi dari rumah ini. Aku gak mau setiap malam akan dihantui dengan rasa ketakutan karena mengalami mimpi buruk. Bunga berusaha bangkit. Rasa nyeri ada pada jari manisnya. Dua hari sejak lamaran Yudi pada bunga, gadis itu berusaha menghindar dari majikannya. Dia tidak mau bertemu dan bertatap muka dengan pria itu. Namun dia tetap mengerjakan pekerjaannya sehari-hari membantu Mbok Tinuk seperti menyapu, menyeram bunga dan mengajari Nandini untuk menulis dan membaca. Dia sangat senang ketika mengajari Nandini. Di usianya yang tiga tahun Nandini sepertinya mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Anak kecil itu cepat sekali menangkap apa yang diajarkan oleh bunga. Walaupun mempunyai fisik yang agak berbeda yaitu mata yang bulat serta kulit yang bersisik seperti ular dan kasar serta tubuhnya yang agak hitam. Nandini mempunyai mata batin dan kecerdasan yang tidak seperti anak seusianya. Malam itu setelah sholat maghrib Nandini mendadak masuk ke kamar bunga tanpa permisi. Anak kecil itu menyelinap membuat bunga terkejut. Baru saja bunga mengaji sedikit dan buru-buru meletakkan kembali kitab suci di atas lemari kecil miliknya. Tanpa rasa takut sedikit pun Nandini naik meja dan mengambil kitab itu. Jangan Nandini, itu punya mbak bunga. Tidak boleh untuk mainan. Apa yang kamu kerjakan? Bukannya kamu berada di kamar? Tanya bunga. Gadis itu mengucek matanya sekali lagi. Takut makhluk kecil yang dihadapannya itu bukan Nandini tapi malah makhluk lain. Masih tidak berubah. Mbak bunga lagi ngapain? Kok baca buku itu? Tanya Nandini dengan menunjuk kitab suci yang berada di atas lemari kecil. Bok tinuk sedang di kamar mandi. Aku takut sendirian dalam kamar. Kata Nandini. Oh mbak bunga sedang membaca. Kata bunga. Dia tidak menceritakan apa yang dia baca. Bunga takut nanti Nandini cerita kepada ayahnya bahwa ia sedang mengaji kitab suci. Sekali lagi dengan lincah Nandini naik keranjang tempat tidur bunga dan mengambil kitab itu spontan bunga melarang dan berdiri menghalangi Nandini yang ingin mengambil buku itu. Eh Nandini mau ngapain? Kan? Kan sudah mbak bunga bilang, ini barang kepunyaan mbak bunga. Kata bunga. Aku kepengen lihat mbak bunga kok tulisannya lain tidak seperti yang mbak bunga ajarkan? Tanya Nandini sangat penasaran. Kenapa mbak bunga bisa membaca tulisan ini kok tidak seperti tulisan yang diajarkan mbak bunga kepada aku. Waktu itu mbak bunga mengajarkan huruf abjad yang kayak begini. Kenapa ini berbeda? Tanya Nandini tambah penasaran. Memang sejak kecil Nandini tidak tahu dan tidak diperkenalkan oleh ayahnya ataupun nembok tinuk. Bukannya wanita tua itu tidak mau mengajarkan tapi dia takut dimarahi oleh Yudi karena sejak awal Yudi melarang untuk mengenalkan agama kepada putrinya. Tapi rasa ingin tahu Nandini pada huruf itu membuat anak kecil itu merengek dan ingin melihat. Kenapa mbak bunga jahat tidak mau mengajariku? Aku pengen tahu kenapa mbak bunga bisa membaca ini sedangkan Nandini tidak bisa. Ujar Nandini mulai menangis. Melihat momongannya mulai merengek dan merajuk bunga kemudian mengambil anak kecil itu dan menggendongnya. Sini sayang, nanti suatu saat mbak bunga mau mengajari kamu. Kata bunga menghibur Nandini agar tidak terus bertanya. Mau ajari Nandini ya mbak bunga? Aku juga pengen bisa baca kayak mbak bunga. Ujar anak kecil itu dengan mata yang membulat menyeramkan. Terkadang bunga bergidik ketika Nandini membulatkan mata seperti itu. Tapi ingat pesan mbak bunga ya. Kalau nanti aku ajar ini jangan bilang sama ayah cukup mbak bunga sama Nandini saja yang tahu. Jangan juga bilang sama mbak tinu. Pesan bunga memandang mata bulat Nandini. Iya mbak, janji. Kata Nandini dengan menunjukkan telunjuk tangan seperti yang diajarkan bunga. Ya sudah sekarang yuk balik ke kamar nanti mbak tinuk nyariin. Iya mbak bunga. Bunga kemudian menggendong Nandini dan membawa masuk ke dalam kamarnya. Dia merapikan tempat tidur Nandini kemudian dia mengambil buku cerita dan memangku Nandini. Dia menceritakan tentang dongeng Nusantara dan dongeng lainnya hingga bunga masih merasakan cincin itu seakan bergerak dan menyebabkan jarinya sakit. Melihat bunga meringis Nandini menatap gadis itu. Mbak bunga kenapa? Mbak bunga sakit? Tanya Nandini menyentuh tangan pengasuhnya. Wah kok jarinya mbak bunga dingin? Ini bagus sekali. Siapa yang memberikan cincin ini tapi Nandini rasa cincin ini nggak bagus buat mbak bunga dilepas aja mbak. Kata Nandini seolah anak kecil itu mengetahui apa yang akan terjadi. Dia bahkan bicara seperti orang dewasa. Bunga juga nggak tahu kenapa Nandini rasanya sakit dan panas di jari mbak bunga tapi mau tak lepasin kok nggak bisa. Siapa yang ngasih mbak bunga? Tanya Nandini. Bunga hanya diam. Dia tidak ingin anak kecil itu tahu bahwa ayahnya telah melamar dan memberikan cincin itu kepadanya. Bunga, udah sana kamu bersihkan dapur. Tadi aku sudah mengantar makan untuk juragan Yudi. Titah mbak tinuk. Iya budi. Jawab bunga kemudian beranjak dari tempat tidur Nandini. Nandini memegang tangan bunga melarang gadis itu pergi dari kamarnya. Tapi Nandini belum selesai mbak. Mbak bunga masih mau cerita biar mbak bunga di sini saja. Rajuk Nandini. Sudah malam waktunya tidur. Nanti kamu sakit. Iya besok aja ya sayang. Bisung mbak datang lagi ke sini membacakan cerita sama diajari yang tadi ya mbak. Iya tenang saja. Ya sudah. Kata Nandini melambai pada bunga. Gadis itu kemudian keluar meninggalkan Nandini dan mbak tinuk. Wanita tua itu segera mengunci kamar Nandini dan menyuruh anak itu tidur sementara bunga masuk ke dalam dapur. Dia langsung mencuci piring bekas makan Yudi. Dia merasa ada sesuatu yang lewat dari belakang dan perasaannya mengatakan ada sepasang mata yang terus mengawasinya di dapur yang lebar itu. Mendadak bulu yang ada di leher berdiri, perasaannya tidak enak. Dia juga mencium bau wangian dan aroma khas orang meninggal. Dalam hati dia membaca doa dan memohon perlindungan pada Allah agar tidak diganggu oleh hal-hal yang demikian. Ini bukannya malam jemaat kliun ya? Tanya bunga dalam hati. Dia ingin melepaskan cincin itu dengan menggunakan sabun yang banyak agar cincin itu bisa lepas dari jemarinya. Nyatanya malah tambah kuat mencengkram. Ya Allah, tolong. Aku harus pergi kemana untuk minta tolong melepaskan cincin ini? Batin bunga. Dia segera masuk kamar setelah mencuci semua perabot dapur. Sementara itu seperti biasa setelah isyak, malam jemaat kliun, Yudi akan melakukan ritual di makam keramat itu. Dia sudah mendengar panggilan Ghaib yang menyuruh untuk datang ke tempat itu. Tapi entah mengapa wajah bunga masih saja melekar di otaknya. Apalagi secara diam-diam-diam mengintip ketika gadis itu mengajari baca dan tulis pada putrinya. Orangnya yang sabar dan tutur bicaranya yang halus membuat pria itu jatuh hati pada bunga. Sesampainya di hutan yang biasa dia lewat untuk menuju ke makam keramat, Yudi menghentikan mobilnya. Dia turun dari mobil dan mencari jalan setapak itu. Namun hampir satu jam dia tidak menemukan jalan itu. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa jalan itu menghilang? Pak Landuung! Teriak Yudi di tengah hutan yang sangat sepi dan gelap. Yudi berteriak di tengah malam yang sangat gelap. Apalagi bulan bersinar sangat teran. Saat itu, Purnama terlihat berwarna merah dan tepat sekali malam Jumat Kliwon. Yudi terus mencari jalan menuju ke makam keramat itu yang biasanya dia melalui lewat tengah hutan ini. Namun jalan itu seolah lenyap tidak ada lagi. Pria itu sangat panik. Jalan yang biasa dia lalui hilang seperti di telan bumi. Yudi berlari ke sana ke sini mencari jalan setapak yang biasa dia lalui. Memang biasanya Yudi menghentikan mobil kemudian berjalan menyusuri jalan menuju ke makam, tapi kali ini seolah jalan itu lenyap tidak ada bekas. Terdengar lolongan anjing hutan dari kejauhan yang menambah perasaan Yudi semakin kacau. Aku harus menemukan jalan itu. Kemana jalan itu? Malam ini aku harus melakukan ritual kalau tidak maka semua hartaku akan habis. Pak Landung, tolong aku! Teriak Yudi di tengah gelapnya malam hutan itu. Tidak ada orang yang mendengar suara teriakan Yudi. Hanya sesekali burung hantu yang berbunyi dengan suara yang menyeramkan di atas pohon jati. Kepak kelelawar dan kelebatnya yang menyambar muka Yudi membuat pria itu semakin gusar. Belum pernah Yudi setakut ini. Yudi? Yudi? Panggil seseorang wanita yang terdengar sangat jauh sekali itu. Yudi menengok kanan dan kiri mencari sumber suara lalu menajamkan pendengaran. Berkali-kali suara itu memanggil Yudi hingga suaranya terkadang keras dan lambat laun menghilang. Begitu seterusnya hingga berulang kali. Yudi merasa suara itu mirip dengan emaknya. Mak! Mak! Itu kamu kan, Mak? Ada apa dengan emak? Suaranya terdengar sangat jelas. Batin hati Yudi. Yudi, kembali, Nak! Kembali, Lei! Emak sakit! Ujar wanita itu sangat lirih namun terdengar jelas di telinga Yudi. Mak! Mak! Emak kenapa? Ada di mana? Teriak Yudi sudah seperti kesurupan mencari sumber suara yang mirip dengan ibunya. Terkadang suara perempuan itu menangis dan terisak. Sambil terus berteriak mencari suara yang mirip emaknya, dia menyebak semak di tengah hutan jadi itu hingga dia tersesat sampai jauh di dalam hutan. Sangat jelas sekali terdengar suara rintihan wanita yang mengerang kesakitan. Selama ini beberapa tahun memang sejak Yudi terjerumus ke dalam kesesatan, tidak pernah mengirimkan doa kepada kedua orang tuanya yang meninggal. Yudi terlalu asik dengan dunianya bahkan menumpuk harta di mana-mana. Sesuai dengan pesan landung, dia tidak boleh mengirimkan doa untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Baru kali ini, Yudi merasakan kehancuran yang sangat apalagi di malam purnama merah di tengah hutan itu. Seolah tenaganya habis suara-suara aneh masih terdengar di telinga Yudi. Hingga bajunya koyak, dia tidak peduli lagi ada cairan merah yang keluar dari setiap luka. Hingga dia juga tidak bisa melihat ada sebuah pohon jati yang sangat besar. Ketika dia berlari mencari sumber suara yang selalu mengganggunya tubuhnya menabrak pohon itu hingga dia tidak sadarkan diri. Sementara itu bunga yang sedang berada di kamar juga mengalami gangguan. Sejak bertemu dengan Nandini dan dia beristirahat di dalam kamar, perasaannya sudah gelisah berkali-kali dia menengok kalender yang ada di dinding kamar. Jumat Kliwon! Batin bunga Dia ingat cerita orang tua zaman dulu dengan malam yang paling sakral. Dulu waktu kecil simbahnya suka menceritakan akan hadirnya makhluk yang tidak diundang pada malam Jumat Kliwon itu. Dari jendela dia mengintip bulan purnama sangat merah. Perasaanku kok tidak enak? Ada apa dengan malam ini? Batin bunga Cincin yang dipakainya semakin berdenyur dengan kencang dan terasa panas. Bunga berusaha memejamkan mata berusaha ingin melepaskan cincin itu tetap saja tidak bisa. Kali ini dia hanya pasrah walaupun jarinya sangat panas dan gatal. Tok! Tok! Terdengar suara ketukan dari luar jendela. Bunga, bukakan pintu! Terdengar suara seperti desahan yang sangat menderita. Bunga terkejut. Pandangannya mengarah pada jendela kamar. Ya Allah! Apa itu? Batin bunga Bunga! Panggil seorang wanita yang menyerupai suara mamanya. Bunga terkejut kemudian menajamkan telinganya. Agar suara itu segera menghilang namun justru semakin jelas. Bunga bukakan pintu! Bunga memastikan bahwa suara itu adalah hanya halusinasinya saja. Berkali-kali dia menutup telinganya dan mengucek mata agar suara itu tidak muncul lagi namun tetap saja ketukan di pintu itu semakin keras. Bunga, bukakan pintu! Kata suara itu memanggil dirinya. Bunga tidak berani bergerak bahkan tubuhnya menjadi kaku. Dia takut untuk membukakan pintu takut terjadi apa-apa dengan orang yang ada di luar. Namun tanpa dia sadari seolah kakinya bergerak sendiri dan ingin membukakan pintu untuk suara orang itu. Tiba-tiba suara wanita itu menangis seperti merintih kesakitan. Bunga, tolong aku! Sakit di sini dingin! Lirih suara itu. Mendengar suara amaknya bunga terus berjalan kemudian berdiri dan membuka jendela kamarnya. Dia melihat seorang wanita yang meringkuk kedinginan di dekat tanaman di halaman rumah. Mak, ngapain di situ? Dingin! Ujar bunga. Tolong bunga! Kamu ke sini! Panggil wanita itu. Tanpa dia sadari dan ada kekuatan lain yang menggerakkan bunga melompat dari jendela kamar yang memang tidak terlalu tinggi, kemudian dia menuju ke wanita yang meringkuk di halaman itu. Namun semakin didekati wanita itu seolah semakin jauh. Mak, mau kemana? Panggil bunga. Wanita itu tidak menjawab. Bunga terus mengikuti wanita itu. Terdengar lolongan serigala dari kesatu kejauhan dan sesekali burung hantu yang menambah suasana malam itu. Sepertinya pintu gerbang Yudi tidak terkunci dengan rapat. Imam dan Selamet lupa mengunci pintu gerbang itu sehingga bunga bisa melewati gerbang itu. Selamet dan Imam seperti terkena ajis sirap dengan hal yang gaib hingga dua orang itu tertidur nyenyak di pos jaga. Mereka tidak menyadari kalau bunga keluar dari rumah besar Yudi. Seperti ada yang menyerat bunga ke suatu tempat, panggilan itu terus terngiang di telinga bunga. Tengah malam bulan Purnama tidak ada orang yang berani keluar rumah. Apalagi malam itu malam Jumat Kliwon. Sudah tersebar di pelosok desa kalau malam ini tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari rumah karena menurut kepercayaan mereka para penunggu hutan akan keluar dan bisa membahayakan mereka. Larangan dari sesepuh yang masih memegang tradisi melarang untuk membukakan pintu jika ada suara ketukan yang mencurigakan. Kalau tetap nekat pasti akan dibawa ke tengah hutan seperti yang bunga lakukan. Memang suaranya akan menyerupai orang-orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Mungkin suara mak, adik, bapak dan lainnya hanya untuk memancing agar bisa keluar dari rumah. Saat itu bunga sedang gelisah dan melamun hingga dia tidak bisa membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Gadis itu terus berjalan tanpa sadar hingga dia tidak menggunakan kerudung membiarkan rambutnya yang panjang tergerai ke belakang. Mungkin orang yang tidak sengaja melihat seperti melihat makhluk yang suka berkeliaran pada malam hari karena rambutnya yang panjang tergerai dan berjalan tanpa tujuan. Bunga terus berjalan mengikuti suara yang memanggilnya hingga dia tidak sadar sudah meninggalkan rumah Yudi dan melewati batas desa. Bahkan jika ada orang yang melihat penampilan bunga mereka akan lari ketakutan. Dengan memakai rok dan baju panjang serta rambut yang panjang dibiarkan tergerai. Mungkin orang mengira dia adalah bukan manusia melainkan makhluk lain yang berkeliaran di malam Jumat Kliwon. Apalagi saat ini bulan purnama merah. Menurut orang banyak sekali makhluk yang keluar untuk mencari mangsa. Hingga dia berjalan di tengah jalan desa yang tidak ada orang. Bunga seperti tidak sadar melakukan semua itu. Dia hanya mengikuti bisikan yang mirip dengan suara emaknya. Bahkan dia juga tidak memakai sandal sebagai alas. Ada kekuatan lain yang berusaha membawanya ke suatu tempat. Hingga ada sebuah kol pengangkut sayur yang akan melintas di tengah malam itu. Suara klakson berkali-kali dibunyikan agar bunga menyingkir dari tengah jalan. Mbak tolong! Mbak minggir! Nggak! Nggak! Bunga masih belum sadar dia terus berjalan tanpa memperdulikan suara klakson yang memekakan telinga. Hingga pengemudi mobil pikap itu kewalahan dan membanting setir ke kiri sehingga mobilnya menabrak pohon besar di pinggir jalan. Untung saja laju mobil itu tidak terlalu kencang sehingga tabrakan tunggal itu tidak terlalu parah. Pria itu terkejut menengok sosok yang berdiri di tengah jalan dengan rambut panjang yang terurai. Ya Allah! Apakah dia manusia atau bukan? Tanya pria itu dalam hati. Sementara itu bunga yang mendengar suara tabrakan keras baru tersadar dari lamunannya. Suara apa itu? Teriak bunga mendengar suara mobil pikap menabrak pohon. Dia baru menyadari berada di tengah jalan yang kanan kirinya banyak sekali pohon. Menyadari tidak memakai penutup kepala dan sandal kemudian dia jongkok dan menangis. Ya Allah! Apa yang terjadi denganku? Isak bunga menelungkupkan wajahnya para kedua lutut. Aku di mana ini? Tolong! Tolong! Teriak bunga sambil menangis terseduh. Pengemudi pikap keluar dari mobil ingin menghampiri bunga. Dia membetulkan kopiah yang dipakainya dan mengusap wajah dengan kedua tangan. Wah apa tadi ya? Manusia atau bukan? Tanya pengemudi itu. Dari jauh dia melihat seorang gadis dengan rambut yang panjang menelungkupkan wajah pada lutut dan meringkuk di tengah jalan. Apakah dia manusia atau bukan atau makhluk lain penunggu tempat ini? Batin orang itu. Dia kemudian pelan-pelan menghampiri sosok itu. Sudah mempersiapkan diri jika sosok itu adalah manusia dan mencoba mengganggunya. Pria itu berdiri jarak dua meter dari bunga yang sedang menangis. Pelan-pelan sambil menarik nafas dia berusaha menyapa bunga. Assalamualaikum apakah kamu manusia atau bukan? Tolong jangan janggu. Aku mau melanjutkan perjalanan menuju ke pasar kecamatan mau menyetorkan sayuran. Kata pria itu. Dia menunggu saat sosok itu membuka wajahnya. Sangat terkejut ketika bunga menatap pria itu dengan penuh air mata. Kang, tolong aku. Kata bunga sambil terisak. Loh kamu manusia toh bukan makhluk yang lain? Tanya pria itu dengan terkejut. Kamu pikir aku hantu penunggu sini ya? Tanya bunga masih dengan suara terisak. Ya, ya mana ada manusia yang berkeliaran diri tengah malam di jalan yang sepi ini. Bisa-bisa dimakan binatang buas. Mending kalau dimakan binatang buas, kalau dirampokan aku gak tahu. Hanya makhluk dari negeri lain atau jelmaan yang masih berkeliaran di tengah malam gelap seperti ini. Ujar pria itu semakin berani mendekati bunga. Aku ada di mana? Tolong aku. Mohon bunga masih terisak. Segera pria yang memakai kopya itu menghampiri bunga dan menolongnya untuk berdiri. Ya Allah, ternyata kamu manusia tinduk ayu. Aku bisa memegangmu. Eh, maaf ya aku kok malah pegang-pegang. Ujar pria itu buru-buru melepaskan setelah memegang pundak bunga. Kamu sebenarnya mau ke mana? Tanya pria itu. Aku gak tahu, Kang. Tiba-tiba berada di sini, tadi mendengar suara tabrakan hingga tersadar. Jelas bunga. Lolo kok bisa seperti itu? Ada yang tidak beres denganmu. Sebentar kamu tunggu di sini, mobilku tidak begitu rusak parah, hanya bagian depan saja. Pria itu berlari menuju ke mobilnya, kemudian mengundurkan mobil dan menawarkan bunga untuk ikut dengannya. Nduk ayu mau ikut denganku ke pasar dulu, setelah itu baru kamu cerita. Tidak enak kamu di sini, nanti dipikirnya hantu penjaga tempat ini. Tapi kalau kamu percaya denganku, kalau takut aku akan berbuat jahat ya, silakan berjalan sendiri nanti, pasti ada binatang buas yang akan menerkamu. Ancam pria itu sedikit bercanda. Wajah bunga terlihat pucat terlihat jelas dari pancaran sinar bulan purnama. Bunga hanya mengganggu ingin ikut dengan pria yang hampir menabraknya. Rambutnya masih panjang dan wajahnya pucat. Dia membantu bunga untuk naik ke dalam mobil di jog depan sampingnya. Maaf, kakang punya penutup kepala. Entah mengapa saya keluar dari rumah tidak membawa penutup kepala dan sandal. Ujar bunga setelah duduk di samping pria itu. Sebentar ya, aku punya sarung. Kamu bisa menggunakan untuk menutup rambutmu itu. Pria itu mengambil kain sarung yang ada di tasnya kemudian memberikan kepada bunga. Gadis menggelung rambut yang panjang kemudian menutup dengan kain sarung. Kamu terlihat lucu deh mbak seperti pasukan ninja zaman dulu yang pakai sarung. Ujar pria itu sambil tergagah. Dia lalu menyodorkan minum untuk bunga sebotol air mineral. Minumlah mbak, biar kamu tenang sekarang. Kamu sudah selamat berlindung kepada zat yang maha pelindung dan bersyukur. Untung saja kamu dipertemukan denganku kalau tidak hantar apa jadinya. Tapi mobil saya rusak mbak depannya. Padahal ini bukan mobil milik aku milik juraganku. Kata pria yang memakai peci dan berkumis tipis itu. Ya terima kasih kang, sudah menolongku. Hanya Allah yang akan membalas semua ini. Maaf karena aku sudah menyebabkan mobilnya kakang menabrak pohon. Ujar bunga sedih. Ya, tidak apa-apa. Sekarang ikut aku dulu setor sayurannya. Setelah itu nanti kamu bisa menjelaskan. Dari mana asalmu dan namamu? Bunga bisa tersenyum. Kang, aku punya cincin ini untuk mengganti kerusakan mobilmu. Ujar bunga dengan menunjukkan cincin berlian yang dipakai bunga. Pria itu sangat terkejut melihat cincin itu. Dia merasakan ada kekuatan lain yang bersemayam dalam cincin itu. Ah, keburu kesiangan! Batin pria itu melupakan sejenak cincin milik bunga. Dia masih berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang untuk memperbaiki kerusakan mobilnya. Dia mulai menyetir mobilnya menuju ke pasar kecamatan meninggalkan tempat yang gelap itu. Sementara bunga terlihat lelah dan tertidur di jog depan. Dia menyandarkan kepalanya pada kursi depan dekat jendela. Pria itu hanya melirik bunga dan merasa sangat kasihan. Anak gadis siapa ini ya? Kasihan dia dalam pengaruh kekuatan jahat. Batin pria itu. Bab ke-71 Pengemudi itu membawa bunga ke pasar yang berada di kecamatan. Pasar itu adalah pasar sayur mayur dan hasil bumi yang biasa buka tengah malam hingga pagi jam 3. Karena di sana bertemu petani dan penjual yang membeli barang dagangan untuk kemudian nanti dibawa ke pasar masing-masing desa. Setiap malam mulai dari jam 12 pasar itu sangat ramai hingga terkadang dinamakan juga pasar setan. Bukan setan yang melakukan acara jual beli, namun karena diadakan pas malam hari saat para warga desa sedang terlelap dan tidur, di pasar itu sudah terjadi transaksi jual beli. Begitu juga dengan pria yang membawa bunga. Saat itu pria itu membawa hasil panen dari kebun juragannya. Ada singkong dan sayur mayur yang lainnya. Bunga, kamu tunggu di sini dulu ya nanti kamu terlihat aneh sama orang-orang yang akan membeli karena kamu memakai kerudung dari sarung. Takutnya mereka malah mencurigai aku berbuat yang tidak-tidak denganmu. Kata pria itu. Iya, Kang, aku nunggu di sini. Sahut bunga. Tapi aku laparkan. Rajuk bunga. Ya, nanti aku beli nasi bungkus buat kamu ya. Oh ya, nanti kamu mau ikut denganku atau aku antar ke rumahmu? Aku punya-punya rumah kecil tidak terlalu bagus. Kalau kamu mau singgah di gubuku, nanti kalau matahari sudah terbit akan aku antar ke rumahmu. Ujar pria itu. Iya, Kang. Gadis itu hanya mengangguk. Bunga hanya melihat dari dalam mobil ketika pria itu menawarkan dagangannya. Dengan cepat dagangannya habis dan mendapatkan uang. Sebelum pulang, pria itu membeli dua bungkus nasi dan beberapa makanan untuk mereka. Cepat sekali, kan? Tanya bunga. Iya, kebetulan banyak pedagang yang nyaris singkong. Ayo kita pulang. Ajak pria itu. Dalam perjalanan pulang menuju desa, pria itu menanyakan nama dan alamat bunga. Kamu namanya siapa? Dukayu, kok malam-malam berkeliaran di jalan kalau ada orang jahat bagaimana? Tanya pria itu. Terus kamu itu dari desa mana? Tanya pria itu. Nama aku bunga. Aku dari desa yang sangat jauh di pinggir hutan. Aku bekerja di rumah juragan besar. Namanya juragan Yudi. Selama ikut juragan Yudi banyak keanehan yang terjadi di rumah itu. Malam tadi aku seperti mendengar suara emak yang memanggil lalu aku menghampiri emak. Dan ternyata aku berjalan sendiri sejauh ini kayak tidak sadar hingga bertemu dengan kakang. Lihatlah rambutku berantakan dan aku tidak menggunakan alas kaki. Kata bunga. Oh begitu ceritanya ya? Juragan Yudi? Tanya pria itu seolah bertanya pada dirinya sendiri. Gimana kang? Apa kenal dengan juragan Yudi? Tanya bunga. Sebentar aku mengingat dulu ya. Namaku Rahmat. Aku tinggal di desa Sari Rejo. Sepertinya aku pernah mendengar nama Yudi. Dulu aku bekerja di sebuah rumah sebagai tukang kebun karena pemiliknya janda muda dan pergi meninggalkan rumah itu. Akhirnya aku memilih pergi. Kata Rahmat. Ya benarkan namanya Rahmat. Oh begitu ya kang? Ujar bunga sambil manggut-manggut. Sepertinya pacar Den Ayu Wulan namanya juga Yudi. Apakah dia orang yang sama? Tanya Rahmat dalam hati. Apa juraganmu itu tubuhnya tinggi besar, ganteng dan punya jambang tipis? Tanya Rahmat. Iya kang? Kok persis? Aku aja kesing semelihat ketampanannya. Ujar bunga malu-malu. Kak kang sudah punya istri? Tanya bunga asa ceplos saja. Sepertinya gadis itu tidak malu-malu dan sungkan menanyakan hal yang sangat pribadi pada Rahmat. Pria itu hanya tertawa. Belum menduk Ayu. Aku belum punya istri. Tidak ada gadis yang mau dengan pria miskin seperti aku ini. Sahut Rahmat tersipu malu. Duh kang Rahmat ini ganteng-ganteng kok yo belum punya istri. Ledek bunga. Rahmat hanya tertawa melihat tingkah gadis yang duduk di sebelahnya. Terkesan polos dan apa adanya. Mereka menuju ke desa Sari Rejo tempat tinggal Rahmat. Dalam perjalanan bunga hanya diam dan melanjutkan tidur sementara Rahmat yang memegang kemudi sesekali melirik perek gadis yang lugu itu. Dia tersenyum sendiri melihat kerudung yang menggunakan sarungnya. Gadis yang aneh dan lucu. Batin Rahmat. Tanpa sengaja dia melihat jari manis bunga yang memakai cincin berlian. Rahmat merasa ada aura yang lain dengan cincin itu sehingga dia terus memandang benda yang berkilauan itu. Rahmat merasakan ada kekuatan yang sangat kuat tidak seperti pada cincin biasa. Bahkan Rahmat merasa kalau cincin itu ada penunggunya. Wah rupanya ini yang buat gadis itu berjalan tanpa sadar menyusuri jalan. Sepertinya dia dikendalikan oleh makhluk yang tidak kasat mata dan mencoba mempengaruhi rohnya. Dari mana dia mendapatkan cincin itu? Apa dari juraganya atau bagaimana wah nyawa gadis ini dalam bahaya? Kasian sekali aku harus membantunya. Batin Rahmat. Setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam, Rahmat tiba di kampungnya di Sari Reju. Sebuah kampung yang tidak terlalu ramai berada di kaki bukit gunung kapur. Sangat jauh dengan desa pelumbungan rumah tempat tinggal Yudi. Rahmat membangunkan gadis itu. Nduk Ayu sudah sampai. Oh sudah sampai ya? Kakang Emi siapa di rumah? Tanya Bunga. Kalau sendirian aku takut Kang. Berdua sama Kakang. Takut Kakang mau jahat sama aku. Rahmat hanya tertawa mendengar ucapan Bunga. Aku berdua sama adik angkatku. Dia laki-laki yang seusia denganku, tapi dia memiliki kekurangan fisik. Aku bertemu dengannya di jalan dan membawanya ke sini. Kata Rahmat. Bahaya tidak Kang? Aku masuk ke sini. Takutnya ada apa-apa orang menuduh aku wanita yang nakal karena tinggal bersama dua orang lelaki. Ujar Bunga. Turun dulu jangan bawel. Jangan cerewet turun dulu. Nanti aku antar ke tempatnya Pak RT atau ke tempatnya Bu RT. Biar kamu di sana. Ujar Rahmat sedikit kesal dengan Bunga. Oh iya ya Kang? Hei, hei, pokoknya Kakang jangan jahat ya sama aku. Kata Bunga. Dia kemudian turun. Berdiri di depan rumah Rahmat yang masih gelap. Kamu di sini dulu aku lapor sama Pak RT mau minta kerudung wanita sama baju ganti sekalian lapor kalau aku bertemu dengan kamu. Oh iya ya Kang? Bajuku ini juga seperti gini kayaknya kotor. Kata Bunga. Makanya kamu tahu tidak desamu atau rumah juragan Yudi? Kok aku lupa ya Kang? Dimana sepertinya jauh sekali kalau desanya aku tahu namanya desa pelumpungan. Kata Bunga. Oh iya Bunga aku mau tanya. Dari mana kamu dapat cincin itu? Tanya Rahmat lagi. Eh cincin mana? Hanya Bunga serba salah. Itu yang dicari manismu? Duh Kakang kok perhatian sampai lihat ada cincin segala. Bagus ya Kang. Ini pemberian dari juragan Yudi. Dia mau melamarku menjadi istrinya tapi aku belum kasih jawaban. Cincin ini panas Kang. Gatal pas aku ingin melepasnya tidak bisa. Rasanya sakit Kang. Seperti ada tenaga yang menyedot tanganku. Ujar Bunga sambil memegangi jari tangannya. Kasihan sekali kamu. Nuk Ayu. Sabar ya. Aku ketemu Pak RT dulu. Insya Allah aku akan membantumu melepaskan cincin itu. Kata Rahmat. Iya Kang. Tolong lepaskan. Jariku sakit. Ujar Bunga.